Meskipun sudah sering mendapatkan penghargaan tingkat provinsi hingga nasional, namun masih ada saja warga yang mengeluhkan terkait pelayanan mal pelayanan publik Kabupaten Banyuangi. Warga menilai jika mal pelayanan publik kebanggaan Banyuangi itu lamban dalam melayani kepengurusan kuitansi pembayaran yang dilakukan secara online. Mal pelayanan terpadu milik pemerintah Kabupaten Banyuangi merupakan salah satu program terobosan yang menjadi andalan pemerintah Kabupaten Banyuangi. Di dalam mal melayani pengurusan administrasi, kependudukan, serta surat izin usaha lainnya. Namun pelayanan yang ada di mal pelayanan publik itu dirasa kurang memuaskan. Seperti yang dialami oleh Aca Oktu, Kecamatan Kabupaten Banyuangi ini misalnya. Ia menyebut mal pelayanan publik jendrung kurang memuaskan dan terkesan lamban saat mengurus pengambilan kuitansi pembayaran pajak yang sudah terbayar secara online. Jam 10-an. Jam 10-an, terus mencoba untuk masuk. Mencoba untuk masuk. Mencoba untuk tugas-tugasnya? Tugasnya cuma ada tiga. Harusnya kan disitu ada bangku kalau nggak salah lima ya. Harusnya kan semua terisi dong. Iya, keadaan situasi kayak gini. Karena yang nunggu juga lumayan banyak harusnya terisi semua. Tapi kenapa cuma ada tiga gitu. Dan sedangkan yang dua ini lagi ngurusin orang, yang satu ini juga memang lagi sibuk. Kenapa yang buahnya kosong gitu. Hal senada juga disampaikan oleh Hairul Adatta, warga asal desa pendarungan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuangi. Dia juga menceritakan bahwa dirinya datang ke kantor mal pelayanan publik tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi. Namun para pegawai di mal itu belum ada yang datang. Pagi itu ia hanya menemui tiga orang petugas yang di dalam gedung tersebut. Di pelayanan publik mudah. Pelayanannya mudah, nggak ribet. Itu kan termasuk programnya pemerintah juga. Makanya kita ini ngadu langsung ke pelayanan publik. Ternyata, ya masih itu tadi sudah yang disampaikan dengan saya. Warga berharap agar pelayanan mal pelayanan publik lebih ditingkatkan lagi sebab itu merupakan program andalan pemerintah Kabupaten Banyuangi. Selain itu, sistem pelayanan di mal tersebut juga lebih ditingkatkan lagi sebab bisa membantu kebutuhan masyarakat. Dari Banyuangi, Mohamad Hasbi, National TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!